Walaupun di sana ulama berbeda pendapat terhadap jarak safar tersebut. Sebagian mengatakan jarak safar itu adalah perjalanan satu hari satu malam. Sebagian lagi ulama mengatakan perjalanan sekitar delapan puluhan kilometer jarak tempuhnya. Sebagian mengatakan tidak memiliki batasan. Selama masyarakat menganggap jarak tersebut jarak yang cukup jauh untuk ditempuh dan masyarakat menganggap itu adalah jarak safar, maka tidak mengapa seseorang menjadikan jarak tersebut sebagai ukuran. Seandainya seseorang antara tempat dia dengan kampusnya memakan waktu dan jarak yang sudah cukup jauh maka tidak mengapa dia melaksanakan sholat secara di jama' atau di kosor. Karena hakikatnya di saat itu dia adalah sebagai seorang musafir. Walaupun itu merupakan rutinitas harian dia. Seperti pekerjaan misalnya, dia di suatu tempat di kota A kemudian kantor tempat dia bekerja itu di kota B yang jaraknya mungkin sampai 90 kilometer atau 100 kilometer. Dan itu rutinitas dia melaksanakannya setiap hari maka tidak mengapa dia melaksanakan sholat dengan jama' dan di kosor. Adab Allah Ta'ala A'lam.